Saking takutnya, camat bernama Ngo Pratama ini sampai ngumpet di bawah meja kantornya. Peristiwa memalukan itu terjadi saat Ngo Pratama, yang merupakan camat di Kabupaten Pesawaran Lampung, tertangkap basah menyimpan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Pesawaran 2024. Kejadian tersebut terekam pada Jumat pekan lalu di kantor Kecamatan Negeri Katon, ketika ia digeruduk oleh ratusan warga. Ngo ngumpet usai ketahuan oleh warga menyimpan alat peraga kampanye paslon Bupati Pesawaran nomor urut 2, yaitu Nanda Indira dan Muhammad Antonius di dalam kendaraan dinasnya. Aksi Ngo sembunyi di bawah meja itu direkam warga dan videonya viral di media sosial. Dalam rekaman video yang telah beredar, camat Ngo terlihat mengenakan kaos berwarna hitam dan celana pendek. Ia bersembunyi di bawah meja ketika ratusan warga menyambangi kantornya. Ngo ngumpet ini, ini lagi ngambil HP jatuh ke bawah meja. Kenapa bang? Habis bangun tidur saya ucap Ngo keluar dari bawah meja ketika dipergoki oleh warga. Sejumlah elemen masyarakat kemudian menggiring camat tersebut ke halaman parkir kantor camat. Menuju kendaraan sang camat, yang diduga menyimpan APK salah satu pasangan calon Bupati di pilkada pesawaran. Setibanya di mobil, warga kemudian langsung membuka bagian belakang kendaraan dinas Ngo dan mendapati ratusan APK yang sudah dipasangi kayu di setiap sisinya. Balioho berukuran 1 meter tersebut bergambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, pesawaran Fatihun Najah, membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan bahwa camat tersebut diserahkan warga ke kantornya. Ia menyampaikan, Ngo saat ini masih diperiksa terkait dengan peristiwa tersebut. Masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggarannya, mohon waktu kata Fatih kepada wartawan Minggu, 6 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!